Ketika dirinya dituding berkali-kali bermain hati dengan perempuan lain. Merasa dengan atau tanpa isu orang ketiga, rumah tangga mereka tidak akan bertahan lama. Andrew Andika terkesan menyalahkan sang istri ketika membongkar segala isu dalam pernikahan keduanya di Jagad Maya. Pengakuan Andrew Andika yang dianggap Tengku Dewi sibuk buat kesana-sini demi mencari pembelaan membuatnya murka. Lewat media sosialnya, Tengku Dewi tumpahkan amarah. Stop playing victim, smear campaign, dan gaslighting. Ketimbang terus mencari pembelaan, Tengku Dewi meminta Andrew Andika fokus pada tanggung jawabnya sebagai laki-laki dan seorang ayah. Buat gap antara keluarga aku dan keluarga dia juga. Gara-gara si postingan yang viral itu? Betul, gitu loh. Mungkin kalau misalnya bisa dibilang aku salah, oke aku salah. Tapi, apa ya, yang namanya segala sesuatu permasalahan sih menurut aku harusnya sih bisa diogrolin apa segala macam. Tidak harus sampai besar-besaran seperti itu. Jadi, ya, ya, aku merasa ada dampaknya yang sangat besar buat aku atas apa yang sudah terjadi sekarang, gitu loh. Apa yang udah dia lakukan. Jadi, ya, mungkin aku ada sedikit agak marah sama dia seperti itu, gitu loh. Kerjaan berkurang, sedangkan yang gue dengar kan lo harus tetap membiayai, gitu loh. Anak-anak. Seolah ingin mencari celah agar tak lantas disalahkan, Andrew Andika merentang kisah jauh ke belakang. Bagaimana ia bisa mendoakan cinta. Dari rasa jenuh karena permasalahan rumah tangga yang tak kunjung menemukan titik terang, Andrew Andika kemudian akui tergoda perempuan lain di luar sana. Tapi Tengku Dewi mengaku tak begitu saja membongkar gonjang-ganjing rumah tangga tanpa berpikir panjang. Ketika peristiwa itu disebutnya sudah terjadi bekali-kali, hingga tidak ada jaminan dari Andrew Andika untuk tidak berbuat serupa. Di kemudian hari, membuatnya tak tahan lagi menanggung derita sendiri. Ada-ada rasa jenuhnya juga dalam semua pernikahan. Terus mungkin dari pergaulan teman-teman juga dan dari jenuh itu jadi akhirnya kayak keluar-keluar malam atau segala macam jalan gitu loh. Dan akhirnya mungkin semuanya sih terjadinya dari situ sih. Dan dari situ akhirnya mungkin makin timbul permasalahan dalam rumah tangga. Dan akhirnya makin, makin, apa ya, makin, makin udah nggak sehat lagi. Tapi hanya segala macam dan dari situ akhirnya kita, akhirnya yaudah mau melakukannya lagi, mau melakukannya lagi, sampai akhirnya ya nggak, nggak, nggak ketemu titik terangnya. Aku sih pengennya untuk mempertahankan, dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang, yakin, kamu bisa nggak, ya itulah ya, bisa nggak setia gitu kan. Diam, dia. Maksudnya dia pun, dia pun alhamdulillah yang operatif. Operatif dalam arti, dia tahu kalau misalnya ini pun diperbaiki, dia nggak bisa menggerangi diri dia untuk nggak melakukan apa yang aku nggak suka atau yang menyakiti aku. Dia nggak bisa mengeluarkan. Satu lagi tentang pasangan ini yang mencinta perhatian publik adalah ketika sebuah potret Andrew Andika bersama perempuan lain di salah satu tempat hiburan malam viral di Kanal Maya. Meski merasa tidak ada urusan lagi dengan Andrew Andika, tapi Tengku Dewi sempat terpancing ketika mendapati bahwa Andrew Andika seakan tak cerah. Makaan potret itu disebutnya terjadi di tengah proses percuraian mereka. Sempat terpancing, Tengku Dewi coba meredam emosi, menjadari bahwa apapun yang dilakukan Andrew Andika bukan urusannya lagi. Sama siapanya aku nggak kenal, tapi itu posisi fotonya itu setahu aku ya, informasi yang aku dapetin itu di malam sebelum hari sidang kemarin. Di sebuah tempat klub malam bersama wanita yang aku tahunya itu si wanita itu sih salah satulah yang ketangkep bareng sama dia waktu penggerebekan. Harusnya aku nggak ngurusin, gitu aja sih. Harusnya aku nggak ketrigger, karena masih banyak kan kayak DM-DM yang masuk. Untuk memberitahu gitu. Karena ini kan udah jadi berita semua orang. Jadi apapun yang dia lakukan, itu orang tuh suka laporan ke aku gitu loh. Karena beranggapan ya seperti yang kalian tahu kan dia menyesal, meminta maaf dan lain-lain. Tapi ya aku nggak tahu mungkin ngomongin kerjaan kali ya. Tak kalah mengelempatkan publik, bukatan cerai Asri Wulas terhadap sang suami, Galih Ridara Harja juga menjulik banyak tanya. Belasan tahun jauh dari kabar mengiring, apa yang membuat pernikahan keduanya harus disudahi di pengadilan agama? Dan belum lagi terjawab pasti tanya ini, Asri Wulas kembali mendapat solok tan tajam bersama potretnya dengan sejumlah artis. Disebut tampil terlalu seksi, Asri Wulas disebut warganet salah sirkel. Diserat karena penampilannya, keratakan rumah tangga Asri Wulas juga menghadirkan sederet fakta, termasuk soal isi kegugatannya. Bukan hanya menggugat perceraian, Asri Wulas juga ajukan hak asu anak, pembagian harta gonogini serta nafkah anak. Isi daripada kegugatan itu intinya empat. Pertama adalah permintaan cerai, kemudian yang kedua adalah permintaan ke asu anak, anaknya tiga orang. Kemudian yang ketiga adalah pembagian gonogini, dan yang keempat itu nafkah. Sidang pertama sudah dilaksanakan di tanggal 5 November 2024 kemarin. Pada sidang pertama, penggugat diwakili oleh kuasanya, kemudian tergugatnya tidak hadir pada sidang pertama. Baginda hari ini kan mediasi, tapi Asri sendiri tidak hadir. Bagaimana hasilnya tadi, Bang? Dan bersama gugatan cerai ke pengadilan, salah setungguan Asri Wulas bersama pria boleh saat berada di luar negeri, juga kembali di sorot warganet. Dan sedikit yang menduga, orang ketiga lah sebagai penyebab keretakan rumah tangga mereka. Tapi benarkah demikian adanya? Apapun itu, ketika pernikahan tidak bisa lagi dipertahankan, dan perceraian dianggap sebagai satu-satunya jalan, sudah sepatutnya segala perkara diselesaikan dengan kepala dingin. Sebab, ketika terus menerus tersan reaksi saling tuding dan membukar kesalahan satu sama lain, maka tidak akan pernah ada ujung dari setiap persoalan. Kita bisa melihat ya, Pemirsa, bahwa memang ada dua rumah tangga selebriti yang sampai dengan saat ini memang sedang melaksanakan proses perpisahan. Tapi yang lucu adalah tadi seorang Mbak Asri ya, ketika mungkin gosip-gosip perselingkuhan menerima dirinya, dengan santai dia memberikan klarifikasi, dan juga dengan caranya yang kocak ya gitu ya, kayak, aduh, itu sahabat saya, ya kak, jangan dibikin gosip, karena punya enak-punya istri. Aku enggak enak lah di samar-punya istrinya, di gosipin sampai Indonesia gitu ya. Apalagi kalau kita lihat tadi, Andrew Endika katanya kalau, penyebab utama selingkuh itu karena katanya lagi jenuh. Kalau aku jenuh, aku mancing. Oh gitu? Mancing keribuhan. Jadi memang kalau misalnya sebagai seorang pick-office, seorang laki-laki, kalau punya kejenuhan, atau punya masalah-masalah, mendingan cari hobi yang positif aja. Cari positif aja, kita sering lari ya. Betul lah, dari kenyataan. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati